Walaupun kemarin yang gue mener, ketika kita yang mau wartawan, kenapa isunya baru sampai sekarang ini, dan Arya Sinuliri aja bilang, gak tau, saya gak tau. Jawaban itu memang dia gak tau kenapa baru sampai sekarang ini. Karena memang datangnya dari luar. Cuman kan, seharusnya dia kayaknya udah harus siapin dari lama. Itu kita tarik ke, sekarang kan menuju 2024. Kau mikiran gue sih, ada sengaja, mikiran gue aja, karena ada yang sengaja ngeboreng isu politik disangkut pautin dengan sepak bola. Padahal kan seharusnya, ya gak bisa sih sepak bola disangkutin politik. Walaupun tetap ada politik itu, apalagi ya VIVOPnya standar ganda lah, udah malah itu seperti itu. Tapi kan dua kepala daerah itu, dari partai mana, pasti mereka udah ada obrolan dari partainya, kalian mingkir. Kalau gue mikir sih kayak gitu. Justru, yang gue kagetkan adalah penolakan pertama adalah dari provinsi yang kita anggap adalah provinsi yang akan sangat terbuka untuk Israel, yaitu Bali. Gimana ya, rumit juga sih. Karena memang secara hubungan diplomatik kita gak punya yang sama Israel. yang ditakutin kita kan kalau ini sampai kejadian benar-benar yang batal. Ini kan kayak satu hal yang ponyol. Jadi kita udah prepare lama, terus sempat tertunda COVID. Ibarat ini ya, kita ini kayak, sorry tuh sih kayak lebay gitu loh, kalau nolak-nolak. Karena kan emang Israel ke, kita ke datang ke sini tuh, Israel ke datang ke Indonesia tuh, bukan jalur kayak undangan atau apa. Karena mereka kan melewati tahap kualifikasi tuh, lalu secara resmi gitu. Kita yang mengajukan sebagai tuan rumah dari awal kan sebenarnya sudah bisa ini, kayak memperkirakan gitu, tentang semua kontestan yang bakal bisa lolos. Nah Israel tuh kan memang salah satu yang anggota FIFA, yang dia kan ikutin juga dari Eropa kan, mewakilin Eropa. Bahkan runner-up ya, yang tak berjuara dari Eropa ya. Bahkan sebelum dia masuk ke part besar UEFA itu pun, kan sudah ada gambaran-gambaran seandainya Israel lolos gitu. Cuman waktu itu emang belum terlalu teksi sih untuk digoreng. Kalau saya ibaratin sih kayak ini loh, kayak yang agak konyol itu kayak, udah kita kan udah denger kayak perwakilan Palestine, dubes-dubes mereka kan bilang, gak terlalu mempermasalahin juga kan sebenarnya karena mereka sudah bisa memilah gitu, antara agenda olahraga atau politik dan sebagainya. Jadi ibarat kita itu kayak lebih ini loh apa, membela sahabat, tapi dengan mengorbankan rumah tangga kita sendiri. kalau ibaratin kekehidupan sehari-hari. Tetapi gue juga yang sebagai liputan, punya rasa kekhawatiran juga gitu, mengingat kalau di sini kan, kita gak bisa pungkirin itu resistensinya besar banget sama Israel. Kalau memang sampai memang yaudah, biar dunia jalan Israel datang, gue sih gak bisa bohong, pikiran terburuk tuh ada aja gitu di pikiran. ya gue gak perlu sebut lah itu apa gitu, tapi mungkin mereka nih yang rame di Twitter, rame di mana, rame di TV, bla bla bla, itu mereka belum tentu yang akan datang ke stadion, lah kita gitu, yang udah daftar, kalian tau sendiri kan daftarnya setengah mati, itu di media HP gimana, terus kalau diloloskan, terus kita diwajibkan untuk datang ke venue, dengan resistensi masyarakat yang besar, ya gak bohong kan, dipikiran tuh akan ada bayangan yang enggak-enggak gitu kan, ya khawatirnya ya Indonesia gak punya kesempatan lagi, buat gelar event-event besar sepak bola ya, balik di situ ya, benda kata lu dikecilin, terus juga kalau misalnya sampai gak jadi dibatalin di Indonesia, ya Indonesia gak bakal main di tiala dunia, kayaknya ya, lewat jalur mana, kan kita lewat giveaway, kebutuhan rumah. Ingat dulu waktu Chelsea mau tur ke Malaysia ya, saat itu pelatihnya Aframgren dan Chelsea punya Tal Benham ya, pada saat itu kan memang kan ada larangan dari Malaysia, bahwa memang ya Chelsea boleh ke Malaysia, tapi tidak dengan Aframgren dan Tal Benham, tapi akhirnya kan menjelang kebelangkatan Chelsea ke Malaysia, akhirnya Aframgren dan Tal Benham diperbolehkan masuk ke Malaysia, tetapi at the end di akhir musim Aframgren dipecat, jadi hal itu gak jadi benar gak sih, kalau gak salah, tapi memang ada cerita waktu itu Malaysia juga memang, tempat orang Chelsea yang di dalamnya ada pelatihnya Aframgren sama Tal Benham gitu kan, ya gak sih nih kalau lu ngeliat, karena si bolanya Israel tuh udah mulai diperhitungkan gak sih di Eropa? Kalau yang tuh jadi kekuatan gede sih belum, cuman potensi kesana sih juga ada juga, dan sekarang tuh kita memprediksi tim yang bakal mulus lolos ke World Cup, Euro, atau dan sebagainya gitu udah makin susah gitu, karena emang kembangan bola kan udah merata juga, contohnya kayak Georgia yang punya Isha Paraskelia itu di Napoli, itu kan dulu kita mana membayangkan tuh ada pemain dari negara Georgia bisa jadi bintang di Eropa gitu, dan mungkin hal yang sama mungkin bisa juga di Israel nih, apalagi tim U20 mereka yang main di Indonesia ini kan juga gak sembarangan juga kan, lolosnya juga lewat jalur kualifikasi ngalah-ngalahin tim besar-besar Eropa juga gitu, jadi sebenarnya hal-halnya kayak gini tuh sudah bisa kita antisipasi dari jauh, kalau misal emang ada potensi yang penolakan seperti ini ya, perlu dipertimbangin lagi untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah, event dunia yang salah satunya di dunia ada negara Israel itu. Ya sebab pula mau politik ya bahwa gak bisa dipisahin, gak bisa dipisahin, maksudnya, tapi susah kalau begitu. Kita, ya ini dua universe yang berbeda, tapi kita berada dalam satu planet, ini kan juga banyak apa yang netizen dan mereka-mereka yang membandingkan dengan kasus Rusia sebenarnya ya ini beda ini, beda domen gitu, karena kan Rusia yang melarang kan bukan negara, tuan rumahnya kayak kemarin di Qatar itu, kan FIFA itu sebagai pemilenggara kan, pemilenggara dunianya, nah ini kita kasusnya kan yang gak ngebolein Israel kan bukan dari FIFA-nya. Kita kalau sebagai tuan rumah ngelarang juga, FIFA kayak ibarat yang gak jadi tuan rumah, kamu gak apa-apa juga. Ini kan yang bikin acara kan kita gitu, jadi kita kalau mau intervensi FIFA juga gak bisa juga kita. Emang di mata presrestik yang lain kan, oke katakanlah FIFA salah gitu ya, karena standar berganda gitu. Cuman kita, ya kita gak bisa ngapa-ngapain, emang itu otoritas FIFA gitu. Nantara kita sebagai tuan rumah kan juga kita yang diunjuk FIFA juga kan, jadi agak gak ini, gak apple to apple aja gitu kalau membandingkan, kalau kita mau menolak gitu. Sebenarnya harus ada garansi, setidaknya garansi risan juga ya, dari RI satu ya. Iya lah, harusnya udah ada lah omongan dari RI satu, menggaransi aman kok semuanya datang gitu. Iya, emang itu kedegasan dari pemerintah gini sekarang nih, karena gak jadi bola liar ke kanan-kiri, terus netizen berspekulasi yang macam-macam. Tapi sedangkan gubernur yang menolak adalah mereka yang satu, itu sama RI satu. Udah lah, jadi politik banget. Menyayangkan kalau sampai misalnya ini gak jadi ya di Indonesia, karena kan kapan lagi Indonesia di tuan rumah loh. Karena juga pasti ada impact-nya, banyak talent squad yang bakal lihat, komen-komen Indonesia yang oke lah, terus juga perputaran uang kan juga di Indonesia, pasti ada tuh buat devisa negara, dari orang-orang luar negara yang datang, atau segala macam. Ya semoga aja tetap ada di Indonesia lah, walaupun kecil ya. Ini juga belum apa-apa, rektor udah kena ujian ya, kayak gini ya. Dan, apa, ya memang dengan ada yang pilihan di Indonesia, juga mungkin bisa jadi ajang pembuktian ya, pembuktian bahwa kita, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita sebagai negara yang sedang berkembang, bisa membuktikan bahwa kita adalah bisa jadi host yang memang ya terbuka untuk siapapun dalam event-eventa internasional. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.